Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Setelah sebelumnya gue rekomendasiin HP Genshin Impact dengan grafis medium. Nah, sekarang giliran yang versi grafis high-nya ya guys. Soal harga gak perlu khawatir guys. Deretan HP yang gue saring nanti masih bersahabat sama kantong mahasiswa ataupun yang udah kerja. Tapi ya, ya harus anak sultan sih. Oke, tanpa basah-basih lagi berikut 5 HP Genshin Impact grafis high termurah saat ini, versi Yatekno. Poco X3 GT jadi HP terlaris di harga 4 jutaan dengan chipset Dimensity 1100 5G-nya ya guys. Dengan skor Antutu tembus 639 ribuan poin, ngebuat HP ini handal banget buat gaming berat. Buat mainin Genshin Impact misalnya, kalian bisa dapetin gameplay yang lancar baik pada settingan grafis high sekalipun. Berkat teknologi Liquid Cool 2.0, Xiaomi mengklaim kalau suhu HP-nya bisa didinginin sampai 11 derajat Celcius. Jadi bakal adem terus lah ya, biar kata diajak gaming selama berjam-jam. Mantap. Boro-boro main game berjam-jam, Wati Ma. Emang kenapa? Ya harus bantuin Ma, masak Bang. Kayak bisa masak aja lu. Eh jangan salah, Wati masak air aja, airnya Wati cuci dulu. Yah, si error. Oke lanjut, untuk kelebihan lain darinya, Poco X3 GT ini ternyata juga nawarin layar yang super mulus guys. Dengan refresh rate 120Hz. Dan teruntuk baterainya yang punya daya 5000 mAh, udah didukung juga nih sama kemampuan 67W turbo charging. Gokil. Well langsung aja, cek link di deskripsi ya kalau tertarik sama si Poco X3 GT. NUMBER FOUR. Sejatinya hal yang paling dibanggain dari si Xiaomi 11T terletak pada kemampuan fotografinya. Tapi eh tapi nih, Xiaomi juga ngasih persenjataan chipset yang handal buat gaming. Yakni dengan chipset Dimensity 1200 yang dibangun berdasarkan fabrikasi 6nm. Buat ngelahap game Genshin Impact, kalian bisa atur grafisnya pada settingan high dengan gameplay yang cukup lancar ya guys. Ya, meskipun agak ada kayak kurang gimana gitu di 60fps. Enggaknya gerakan dan visual masih kelihatan ajib di mata ya guys. Kelar main Genshin Impact, baterai 5000 mAh yang dibawanya bisa kecas dengan cepet berkat 67W turbo chargingnya. Well, untuk track singkat dan harga Xiaomi 11T ada di tayangan berikut ya. Kalau tertarik, HP-nya bisa dibeli di Atecno Store. Link tokonya ada di deskripsi. Sebagai pendatang baru di kelas menengah, sosok Realme GT Neo 3T jelas menghiurkan banget. Gak cuma kece, lewat desainnya aja nih guys. Realme juga ngasih chipset kacor berjenis Snapdragon 875G dengan skor Antutu mencapai 711 ribuan poin. Gokilnya lagi dari HP ini, Realme juga udah ngasih sistem pendingin terbaru yang bisa dinginin suhunya sampai 18 derajat Celcius. Kemarin malam Wati dapet GT Neo 3T bang. Wih, dapet harga berapa lho? Gratis bang. Lah enak, gue mau dong ada syaratnya nggak? Ke counter depan aja nanti malem bawa linggi sama kubluk bang. Maling suwe. Nah, biar lebih manjain majikannya, si Realme GT Neo 3T juga udah disupport sama fast charging 80W ya guys. Which is buat ngecas baterainya yang 5000 mAh dari 0 ke 50% itu cuma butuh waktu sekitar 12 menitan doang. Bikin ngiler banget nih HP. Oke, kalau tertarik sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Number 2 Rekomendasi HP Genshin Impact dengan grafis high berikutnya ada Realme GT Neo 3 nih guys. Berbeda dari adiknya, si GT Neo 3T yang pake chipset Snapdragon 870. Di seri ini, Realme ngasih chipset Dimensity 8100 yang diklaim punya skor Antutu lebih gede, yakni di angka 823 ribuan poin. Nah, kalau gue pribadi sih, gue bakal pilih si GT Neo 3 yang pake Dimensity 8100 ini ya guys. Alasannya ya, karena lebih ngebut aja tentunya. Dan buat ngedukung pengalaman gaming terbaik, Realme juga udah ngasih sederet fitur canggih. Mulai dari Diamond Thermal Gel buat dinginin suhu sampai ke intinya, GT Mode 3.0 untuk ngeboost performa biar FPS-nya naik, serta dukungan fast charging 150W-nya ya guys. Dengan dukungan teknologi 150W Ultra Dot Charge, Realme mengklaim kalau ngecas baterainya dari 0 ke 50%, cuma makan waktu sekitar 5 menitan doang guys. Ditinggal mandi bentar aja, udah setengah nih baterai. Mantap. So, kalau kalian kegoda buat punya si Realme GT Neo 3 ini, link pembayarnya ada di deskripsi ya. Nomor 1 Meskipun udah berumur 1 tahunan lebih, sosok Black Shark 4 masih cukup diminati di pasaran. Sebagai HP gaming, sejumlah fitur canggih yang dibawanya emang bikin ngiler banget ya guys. Mulai dari dukungan sandwich liquid cooling, Air Trigger dengan mekanisme pop-up, serta layar Super AMOLED beri flash rate 144Hz. Dan dengan persenjataan chipset Snapdragon 870 5G, main-in game berat kayak Genshin Impact di settingan high gak akan jadi masalah ya guys. Pokoknya lancar jaya anti-frame drop. So, kalau menurut kalian, Black Shark 4 dirasa worth it, HP-nya bisa disikat lewat link yang ada di deskripsi. Well, dari kelima rekomendasi HP Genshin Impact Graphics High yang tadi gue rangkum HP mana nih yang jadi inceran kalian guys. Nah, kalau misalkan mau beli HP-nya secara online, langsung aja otw ke toko gue ya, Techno Store di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax